Proses kasus di Subang ini, progresnya memang tetap berjalan. Nah sekarang ada beberapa progres baru yang telah kita laksanakan, dimana pada hari lagu kemarin itu telah dipanggil sebanyak kurang lebih 15 orang saksi untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk hari ini, rencana dilakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi. Diharapkan dengan progres-progres ini kita akan berusaha makin intens melakukan penggalian pendalaman kembali dan bisa melakukan pengungkapan terhadap kasus ini. Siapa saja saksi yang dipanggil? Untuk datanya belum kita ekspos karena ini memang terkait masalah menjaga stabilnya pemeriksaan sehingga kami cuma bisa menginformasikan terkait dengan jumlah dan juga progres yang saat ini lagi berjalan. 4 saksi tersebut yang terdekat dengan korban atau keluarga korban atau di luar lingkungan keluarga korban? Semua. Jadi makanya kenapa jadi banyak? Ini merupakan strategi dari penyidikan. Strategi penyidikan ini yang belum kita ukap ke publik karena memang kita juga harus menjaga kestabilan dari proses penyidikan dan penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyidik. Yang 4 saksi ini saksi baru atau yang dari 15 itu? Ada saksi baru, ada saksi lama. Jadi saksi baru itu juga baru berantakan juga pengambilan keterangan, ini bersifat kongestisnya, tetapi merupakan interogasi. Nah tetapi kalau yang 15 kemarin ini merupakan hasil pemeriksaan tambahan. Dan juga 4 yang hari ini, ini merupakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan terhadap para saksi-saksi yang lama. Jadi total yang untuk diperiksa itu sekitar 19 saksi? 19 saksi, saksi ditambahan. Jadi baru 15 hari Rabu kemarin, 14 hari ini. Sekarang saya ada yang berproses. Maaf, 4 hari ini. Bang kabarnya tim yang diterjukan sekarang adalah tim baru ya bang ya? Ini strategi penyidik aja kalau misalnya yang internal. Oke, makasih deh.